Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin ini ada hubungan dengan tema yang saya Fenomena sekali dengan dayi-dayi yang selama ini kita dengar Tapi Alhamdulillah mungkin anak sebagai penuntut ilmu Alhamdulillah menemukan ilmu sunnah Dan akhirnya kita bisa tahu mana dayi-dayi yang kita harus dengarkan, mana yang tidak Cuma yang jadi permasalahan baru-baru ini anda dengar Ada satu Ustadz kita Dan Ustadz juga cukup terkenal, yang kita kenal itu cukup kenal Dan kita sebagai penuntut ilmu kadang-kadang suka bingung Mana yang kita dengar dengan dayi yang satu Dengan dayi yang itu padahal satu permasalahan itu Nah itu yang menjadi permasalahan untuk penuntut ilmu Contohnya seperti ini Ustadz Tentang sholat shuluh Yang baru kemarin saya dengar Kebetulan dari sholat Apa namanya, Jumat Kemarin di Alia Ustadz cukup terkenal, rasa saya tersebut Ustadz ekstra ya Nah itu dia bilang untuk sholat Setelah sholat shuluh itu kan ada sholat shuluh Tapi dia berdahlian tidak ada sholat shuluh Malah ingat tersebutnya sholat Padahal awal-awal saya mengikuti shuluh Kita diajar dengan sholat shuluh Bahwa katanya ada pahala Di sholat shuluh itu bahwa mendapatkan haji dan mundur Nah inis kita sebagai penuntut ilmu bagaimana cari cara cari Mana yang benarnya Ustadz yang satu seperti ini Ustadz yang satu seperti ini Nah kita sebagai penuntut ilmu mana yang kita harus cari Mungkin ini Ustadz Inilah pentingnya Bapak semuanya Bagaimana ketika kita belajar itu memahami Maha bagaimana kita mencari ilmu dan bagaimana mencari dalil dan menyikapi tentang masalah itu Salah satu di antara tema adalah Maha setelah kita apa? Yaitu adalah memahami asbarul khilaf Bagaimana memahami perbedaan para ulama dan bagaimana menyikapinya Itu ditulis oleh shuluh Saya minta maul Allah ta'ala dengan tulisannya api Kita loleh belajar dasar dulu sebelum mencari ilmu Kemudian misalkan kita hijab Tau dari sesuatu yang salah Kemudian hanya mengikuti itu tanpa Kemudian kita burutin dari awal Secara manaj dulu Akhirnya burut Akhirnya kemudian kita bisa terobak Amin kemana-mana Inilah pentingnya bagi kita memahami dulu Kursi dasar ketika mencari ilmu Masalahnya yang tadi Bapak sampaikan Sebenarnya sudah dijawab oleh para ulama Kita harus paham dulu Dalilnya para ulama dan bagaimana Para ulama itu berbeda pendapat Kita harus paham di situ Mengkaji dulu Kita kemudian ketika mendapati perbedaan Fulan Ustadz S dan Ustadz M Kemudian kalau mau ini boleh atau tidak boleh Tanya dulu dalilnya Kaji dulu Lalu kemudian kita baca di kitab Makanya saya dulu kan kan saya sampaikan Kalau saya boleh meminta Saya akan minta apa Saya untuk minta supaya upad itu bisa bahasa Allah Supaya bisa ngecek di kitab Tapi apalah daya Bahasa Allah selalu tidak langis dan tidak laku ketika dia sampaikan Tapi kemudian kita bisa belajar dengan bantuan Ustadz mana dalilnya Dan ketika kita bisa mencari dalilnya Ustadz juga harus menyampaikan Sesuai dengan waktu-waktu Jatangi rumahnya untuk menyampaikan begini-begini Atau temui ketika habis gaji Saya mendapati dalil begini bagaimana mengikapinya Projek dengan suatu yang satunya Tapi jangan mengandu dua Kalau memang sifatnya fitih itu jangan dari dua Karena kadang-kadang banyak murid Banyak jawaban yang mereka bertanya Ustadz mengandung Dumpah Ternyata di sana tidak boleh Terus sana tidak boleh Di sini Tidak boleh juga Tapi sifatnya hanya Pengen betul-betul istirsa Pengen cari tahu kita Baca dalilnya Tawasan panjang lagi Ada seorang orang-orang besar Sifatnya makhluk ya Sudah banyak Saya sebutkan nama Syah al-Bani dengan kemudian saya bin Bas Dulu saya pertama kali membaca tentang sifat-sifat nabi Syah al-Bani Sifat sholat nabi Kemudian disitu salah satunya menerangkan tentang Tidak bolehnya kita untuk segagap setelah kita lupuk Bahkan dia mengatakan apa? Limpah Tidak sama Tapi ketika saya membaca kitabnya Syah al-Bani Diterangkan dalil-dalilnya dari dulu Dan ternyata perbedaannya itu Hanya perbedaan masalah mentakfil Kata di dalam satu hadis dari Riva'in-Fa'in binuh pojari Itu saja sebenarnya Kembali ke posisi awal Atau posisi awal apa Ada posisi awal itu Sebelum selalu posisi awal ini Tapi akhirnya ketika saya bingung Sama dengan mungkin untuk bingung tentang masalah suruh Saya tutup kebingungan setelah membaca dari masing-masing Saya kemudian baca itu salah satunya di keterangan Tidak sama Ziyadatul khusyofi manqabat wa yadeh'i badai hukum Ziyadatul khusyofi manqabat wa yadeh ibadai hukum Ziyadatul khusyofi manqabat wa yadeh ibadai hukum karena ada satu kata yang bisa jatuh cinta kepada jahat bebas beliau mengatakan ini masalah sunnah jadi kalau kemudian kamu ingin senyap silahkan sedangkan kalau ingin kamu lurus silahkan lurus penting punya adalilah yang sama yang kamu lakukan ada pun kemudian kita tidak boleh menghilangkannya yang wajib apa yang wajib? mencintai sesama pomin itu wajib ini penting dan kadang-kadang kita harus memahami masalah pika itu tidak bisa dibahas dengan pembahasan tema akidah salah pembahasan pika itu tidak seperti mana pembahasan akidah jadi saya pernah dapati kisah nyata saya pernah ikut kajian terlambat bukan mengisi kajian terlambat saya kemudian mengambil ke satu kajian satu menjid yang disitu ada kajian ah ini saya tertarik saya undur sebentar saya mustatnya menyampaikan tentang ayat tanya takibdah kemudian mengatakan itu hanya tanya takibdah wajibnya untuk unduk patuh kepada rasul saya kira akan menyampaikan akidah tapi maaf kata ternyata dia menyampaikan tentang persoalan menggerakkan kerunjuk ketiga kemudian terlambat menurut saya musyik menurut saya maaf kalau saya salah menurut saya tidak tepat kenapa? kalau orang akhirnya memahami awal mengkodimahnya dari masalah tauhin akidah nanti orang paham oh kalau begitu orang yang tidak begini berarti dia tidak patuh sama rasul tidak tunduk sama rasul padahal persoalan kamu menggerakkan atau kamu menggerakkan itu kan hilang saya menggerakkan saya menggerakkan saya setuju dengan dahlia-dahlia yang disampaikan oleh beliau cuma saya menjadi bingung ketika dia menyampaikan alam kodimahnya itu alurnya itu pakai kodimah ayat-ayat akidah apa yang terjadi? kalau orang akhirnya dia menganggap orang yang tidak menggerak-gerakan itu tidak patuh tidak tunduk sama nabi tidak mengerti sunnah kan salah pendapat masalah begini itu memang panjang dan melihatkan para ulama itulah pentingnya jadi masalah pikir tidak bisa kita bawa kemudian dengan galil-galil A tidak tapi yang menarik tadi yang disampaikan oleh Syekh Bebas bahwasannya kita cukup jangan sampai menghilangkan yang maja yang maja itu apa sih? mencintai sesama kenapa kita susah mencintai orang muhmin sih? jalan-jalan kita punya sifat kawarij kalau gampang-gampang membenci gampang-gampang menyesatkan gampang-gampang kita punya sifat kawarij kan? karena sifat kawarij apa? gampang membenci orang muhmin iya atau tidak? gampang di benci gampang disesatkan karena imam kutimah itu mengatakan apa? sifatnya orang kutimah gampang menyesatkan dan gampang menyesatkan apabila mendapati ta'wil yang berbeda dari mereka itu kata imam kutimah bisa jadi kemudian kita gampang membenci orang itu kemudian jangan-jangan kita punya bibit-bibit di sifat kawarij muhmin itu lah yang kita cintai yang ada memberikan makanya itu Allah baru mencintai sesama jadi kalau kita mendapati misalkan sulat suruh tadi bingung kaji dulu besar atau mengatakan tidak ada ya padahal ada hadisnya berkata mengatakan sulat Tuhan pesehatan sulat suruh berjamaat berdipit mendapatkan kemudian sulat warga makanya dia mendapatkan bahara sempat bagaimana umrak dan dengan dirung iti sebagai ulamah yang bisa menghasanakan hadisnya cuma masalahnya para ulamah beda apakah itu sulat suruh itu sulat Tuhan apakah sulat yang mendiri sendiri disitu ada yang mengatakan itu sulat Tuhan di awal waktu Nah itu saja masalahnya disitu, ada yang mengatakan sholat suruh sendiri Tapi tetap namanya sholat suruh, isyrah Kalau tidak percaya dibaca tulisannya saat postori Kelama besar dia mengatakan itu masalah sholat suruh, sholat suruh itu Cuma apakah dia sholat Tuhan, apakah sholat suruh itu kelama pun tidak berapa Tapi kalau mengatakan tidak ada itu Tidak mengerti saya dari mana, karena ketetapan dalilnya jelas Kalau penafikan dalil kan butuh dalil yang kuat Saya menafikan dalil lima tim pinti itu Dalilnya itu apa, sampai meningilkan Dalilnya tidak rindir, harus jelas dulu Biasanya dia punya ilmu yang kita tidak mengerti kan Jangan buru-buru menyalahkan Jangan buru-buru menyalahkan, Pak Saya saja pernah mendapati ada seorang, ada seorang dari, di tipe nasional Ngomong bahwa saya punya, kalau kita punya piutang Terus tidak banyak-banyak orang yang muntang sama kita Sudah itu usap itu jendelanya sama pintunya dengan sesuatu dalam Saya tidak langsung yang lain, Pak Kemudian mungkin dia punya dari Saya mulai ke rumah, saya buka bentar bahasa Ambilan Saya baca dulu itu Tentang nafsenya, surat al-lahap Aku menghasil bului nafsen kiti, kemudian imam otobari Saya lihat dulu Setelah tidak ada, orang mengatakan tidak ada Bagaimana ada mengusap pintu dan musim pintu ketika kita punya hutang yang banyak Lalu orang yang hutang tidak banyak-banyak Tapi setelah mencari dulu, jangan buru-buru langsung kegiatan Tidak ada itu Tidak bisa lu kayak gitu Ada ini kisah nyata Ada orang yang bisa ajarkan Surat surat patraqat sebelum asal itu kan ada Terima kasih Ketika kemudian saya menyampaikan Ada kemudian jamaah ibu-ibu Terus kemudian tanya sama peserta ini Peserta yang mengatakan, oh tidak ada itu Tidak ada sunahnya Surat asal itu tidak ada Kecuali surat sunahnya itu adalah Selamat selamat Surat surat matahakibat itu sudah Tidak ada yang lain Tidak ada patrakat itu sepuluh asal itu bingung Saya bercanda Ibu sudah diterangkan dari ini Masih nanya Dia bercanda Ini dia yang sampaikan Sampaikan untuk ibu ini dari ini Saya catetin satu-satu Sampaikan untuk ibu Alhamdulillah Oh iya Seolah-olah berarti saya salah Tidak berhubung-hubung saya menyampaikan Apaan jangan ada itu Jadi kemudian di setelah kita faham Apaan kita harus selalu mengkaji terus Mengkaji terus Makanya kalau berilmu jangan hanya ngaji Tidak di ketika kaji Dikaji lagi di rumah Punya kesempatan lagi untuk membaca kembali Karena kemudian jangan sampai kemudian buku ini Buku agama itu hanya kita Buku ini bergerak ketika kapan Ketika hari Jumat Tidak akan jadi alisan bergerak Kemudian hari Sabtu bergerak Selain dari waktu-waktu kaji yang tidak bergerak itu Masih disitu buku wajar Makanya kemudian misalnya nanya sudah pernah atau belum Duh Ada segera-segeranya Karena kita kalau hanya disitu Ya wajar Makanya yang paling penting itu menciptakan kemarupan Ini gak kaji yang cukup ini kaji yang cukup Ini tidak cukup apa yang kita gaji dalam kesempatan kali ini Subhanallah Mawadihah Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih